Halo semuanya, kembali kembali bersama saya Halo Rai Shri, kembali bersama saya Rai Shri Kandi So, di pada kali ini aku mau itu, eh bentar bentar Subjektif kameranya itu loh guys, iya subjektif Invisible UI nya itu cuma buat opening Harusnya kalian tau aku mau review apa dari thumbnail Dan juga judul video Ya aku mau Ya aku mau review waterpark dan penginapan Rainbow, ini bikinan aku sendiri Jadi belum ada process ID nya Dan sekarang aku mau Naiknya itu Naik yang ini guys, pokoknya Naik mobil ini, nanti kalian lihat aja So, aku cepetin ya Jadi ini tuh letaknya di pool Makanya aku menuju sekolah Dan kalian kalo sadar Di sini tuh aku tulis juga Tua tempat rainbow ya Jadi R nya itu nyambung ke pokok Jadi ke sini tuh ada kayak parkir gitu Tidak ada dua Parkir, jadi kan ada sekolah juga Jadi kan ada sekolah juga kan Jadi kan nyambung ke sekolah Jadi parkirnya tuh ada yang di sekolah ada yang di sini tuh Ini parkir kumpul, yang ini parkir sekolah Jadi diberkesin gitu guys sama Ini aku hapus Ini aku hapus dulu Oke, sekarang kita langsung aja Jadi ini tuh kayak ada parkir tuh sudah Lampuhnya Aku lupa Nah terus ini tuh ada kayak Tiket sama pendidikan barang Nah, terus kita masuk Disini tuh ada kayak Buat cuci tangan gitu Yang mematuhi itu So, abis itu Kita langsung masuk Terus ini ada tulisan waterpark Sama ada kuning-kuning gitu Lo tau buat apa aksesoris Yang kuning-kuning ini Terus kita masuk Dan ini tuh kayak ada tempat buat istirahat gitu Kursi-kursi 4 Terus disini tuh ada Buat satu orang Buat kalian yang jomblo gitu guys Terus disini tuh ada kayak Buat kalian dua yang pacaran Nah, saya udah jomblo yang pacaran gitu ya kan Ini tuh buat keluarga kecil Atau tuh serah kalian tokonya yang berdua juga Yang sendiri juga terserah Terus ini tuh ada kayak Itu laki-laki Kita nggak usah ngintip ya Soalnya ini orang gati wanita Yang tadi orang gati wanita laki Dan soalnya ini tuh belum buka ya Nah, terus Terus ini tuh kemarin mandinya Semuanya tuh aku tulis-tulisin gitu guys Aku tuliskan Biasanya nggak ada tulisan gitu Nah, ini tuh ada pintu-pintunya juga Udah aku kasih Sebenernya nggak aku langsung gedein Aku throw lagi Terus ini tuh ceritanya dalam perbaikan gitu ya Masih dalam perbaikan Dan ini tuh ada cermin Sama buat cuci tangan lagi guys Disini tuh cuci tangan lumayan banyak juga ya Oke, kita keluar lagi Terus Ini tuh Kita sekarang mau review penginapannya guys Nah, ini adalah penginapannya Kita turun ke bawah Jadi, karpetnya tuh aku ganti juga Atau aku tambahin Sesuai warna Nah, ini ada tulisan penginapan Terus ada Ini rehayasan Terus sofa Terus dapur lah Banyak pokoknya Terus ini itu Aku review nggak secara ngomong Jadi kalian Bisa lihat aja secara Matu dengan matau Kalian sendiri Oke, jadi ini tuh kayak Maaf sempit soalnya Soalnya emang ya Emang sempit Karena kan di bawah gitu kan Ini buat ruangan di baju Kayaknya aku nggak bakal bisa Tentu ngomong deh guys Nah, ini sekarang Kamer Ada satu dan dua Kamer Nah, terus ini kita keluar Apa sih Card? Kayak apa sih? Ah iya kayak Invisible UI nya Belum aku Ini Makanya aku nggak bisa Nah, ini curtain nya juga bisa diganti Maksudnya bisa ditutup gitu Bisa dilipat Enggak tau lah pokoknya Istilah itunya Dan itu tuh ada Enggak tau Aku pokoknya Narota belakang hijau disitu Enggak tau kenapa Terus disini Itu juga Cruise chain nya Bisa ditutup Ini tuh kayak estetok-estetok Itu nggak sih? Menurut aku tuh lumayan gitu ya Menurut tuh Terus ini tuh kayak Ada kursi buat belajar Ini tuh Nah, ini cruise chain nya ya guys Oke, jadi Ini tuh buat belajar Kita ada Perustakan Buka-buka Nah, terus Sini juga bisa duduk Ada tipil juga Dan ini kasur nya Oke, jadi Ini tuh kamar Jadi ini tuh kamar orang tuanya Kamar yang pertama Atau kamar yang kedua Semaja ada dua kamar Buat yang ini tuh Ini adalah kamar yang kedua Atau itu Jadi ini kamar anaknya Kita keluar lagi guys Oke, setelah keluar Kalian akan menemukan Selamat bersenang-senang Jadi kita akan menge-review Kolam renangnya sekarang Nah, jadi itu Ada selang-selang Selang bersih-bersih aja Kalau kalian itu Jadi ada Sembutan Atau ada Buat pulangnya Nah, ini langsung aja Kita masuk ke Ini dia Kolam renangnya Baik ke akur dan Renbo banget kan Nah, ini tuh ada Tulisan Subscribe So, ini tuh Cuci tangan Bukan cuma disitu guys sih Disini tuh Kalian gak ada cuci tangan ya Jadi Ini nih ya Cuci tangan warna hitamnya So, sekarang kita balik lagi Ke kolam renangnya Dan disini tuh Ya, biasa buat gede baca Ini bukan dari aku ya Tentu Nah, terus Disini Itu ada Parkour Oh, iya Parkournya nanti kalian coba sendiri Props ID-nya itu ada Di deskripsi Dan Sakura tuh udah update ya guys Tapi kita Tapi aku gak Sempet nunjukin Kapan itu update-nya apa aja Kalian bisa update sendiri Itu bisa buat tiduran juga guys Oke, selanjutnya Disini tuh kayak Buat air mancur Jamur gitu Jadi saya ngaji ke atas Jadi Eh Ini kenapa Tunggu bukan doa saya Kayak mohon doa guys Wancot Disini tuh kayak Ada buat anak-anak kid Nah, ini tuh banyak banget mainannya Terus Ini tuh sebenernya bisa langsung naik guys Tapi karena akunya Kitpak Jadi aku gak disini Kira harus langsung Kalian pasti bisa guys Kalau gak aku naik Oke guys So, jadi sekarang aku mau Untuk ID-nya Ya, ID-nya Terus di deskripsi nantinya Ini tuh cuma mau di Eee Props ID-nya aja Ini tuh kalo gak salah Kalo yang di atas itu Gak bisa di atas itu Eh, bisa di atas itu Gak bisa Nah, aku tuh mau yang di bawah aja Gak bisa di atas itu Nah, udah selesai So, di send Dan iya Nanti aku copy Udah ID-nya Terus nanti aku taruh di deskripsi Oke, dari isinya Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe Pastinya ya Semoga hari kalian menyenangkan Assalamualaikum Terima kasih